Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Bapak selalu berdoa Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Baik, langsung saja Kita akan kembali belajar fikih Kita telah sampai ke Pembelajaran dua Yang akan kita pelajari adalah Tanda-tanda balik Salah satu hal penting yang harus diketahui Dan dipahami bagi anak-anak muslim Adalah tanda-tanda balik Mengapa hal itu dianggap penting? Ya, karena kewajiban-kewajiban syariat Atau hukum Islam Selalu dikaitkan dengan balik Yang akan kita pelajari Adalah Pertama, pengertian balik Kedua, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki Ketiga, tanda-tanda balik bagi anak perempuan Pertama, pengertian balik Pengertian balik secara bahasa adalah sampai atau cukup umur Maksudnya, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan Secara hukum Islam Seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui Memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk Serta telah mencapai usia tertentu atau keadaan tertentu bagi laki-laki dan perempuan Balik juga merupakan suatu masa di mana seorang anak telah dibebani kewajiban syariat Seperti sholat, puasa, dan sebagainya Balik dapat diartikan juga sebagai seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat Atau disebut dengan taklif Adanya beban dan tuntutan itulah kemudian disebut sebagai mukallaf Yakni seseorang yang telah diberikan beban syariat untuk mengamalkannya Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki Apa sajakah tanda-tanda balik bagi anak laki-laki Yang pertama adalah ihtilam atau keluarnya mani atau sperma Salah satu tanda seseorang telah balik adalah telah ihtilam atau keluar mani Keluarnya mani ini menjadi tanda balik baik keluar pada waktu tidur Ataupun terjaga atau tidak tidur Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Terdapat di dalam sholat An-Nur ayat 59 Yang berbunyi Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa Maka hendaklah mereka meminta izin Seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin Kemudian selain firman Allah SWT tersebut Terdapat juga hadith Rasulullah SAW Yang berbunyi Dari Aisyah R.A. Dari Nabi SAW bersabda Diangkat pena Tidak dikenakan kewajiban pada tiga orang Yaitu orang yang tidur hingga bangun Anak kecil hingga ihtilam Dan orang gila hingga berakal Kemudian yang kedua Tandanya adalah telah sampai umur 15 tahun Seseorang anak laki-laki dapat dikatakan telah balik Apabila anak tersebut telah berumur 15 tahun ke atas Atau usia minimal 12 tahun Pada usia ini Seseorang telah sampai pada kesempurnaan akal Dan juga kekuatan fisiknya Kemudian Tanda balik bagi anak laki-laki Yang ketiga adalah Telah tumbuh bulu di kemaluan Anak laki-laki yang sudah balik Biasanya di sekitar kemaluan Ditumbuhi bulu atau rambut Selain itu Ada bagian tubuh lainnya Yang juga ditumbuhi bulu Seperti bulu kaki Kumis atau ketiak Nah Itulah Tiga tanda-tanda balik bagi anak laki-laki Ketika anak laki-laki telah mengalami Salah satu tanda-tanda yang diterangkan tadi Ia telah berkewajiban Melakukan sholat lima waktu Sebagaimana mestinya Puasa di bulan Ramadan Berhaji Apabila mampu Dan kewajiban-kewajiban lainnya Kemudian yang akan kita pelajari berikutnya adalah Tanda-tanda balik bagi anak perempuan Anak perempuan juga mengalami masa balik Sebagaimana halnya anak laki-laki Balik bagi anak perempuan adalah Masa seorang perempuan telah dianggap dewasa Dan terkena beban untuk melaksanakan Kewajiban-kewajiban syariat Atau taklib Seperti sholat Puasa rumah bon Haji Bagi yang mampu Dan lain sebagainya Para ulama ahli fikih Menetapkan beberapa tanda-tanda balik Bagi anak perempuan Antara lain sebagai berikut Satu Telah sampai usia 9 atau 15 tahun Kondisi tubuh anak perempuan berbeda Antara satu dan lainnya Berkaitan dengan masa balik Ada seorang anak perempuan yang telah Genap berusia 9 tahun sudah balik Atau mengalami hate Hal itu dihitung Mulai sempurnanya kelahiran seorang bayi Dan dihitung berdasarkan perhitungan Tahun Qomariyah atau Hijriyah Jadi apabila ada anak perempuan Sudah mengalami hate Sebelum usia 9 tahun Maka ia belum dikatakan balik Nah Anak perempuan apabila ia telah mencapai Umur 15 tahun Meskipun tidak atau belum mengalami hate Atau ihtilam Maka secara otomatis telah dianggap balik Artinya Anak perempuan tersebut secara otomatis Dikatakan balik Tanpa syarat Atau hate Atau ihtilam Ketika memasuki umur 15 tahun Kemudian yang kedua Adalah Tumbuh bulu atau rambut Di sekitar kemaluan Secara biologis Anak yang telah masa balik Akan tumbuh bulu atau rambut Di sekitar kemaluan atau ketiak Kemudian yang ketiga Telah hate Atau menstruasi Hate adalah keluar darah Pada seorang wanita Dari rahim Dalam batas waktu tertentu Ketika wanita sudah mengalami hate Maka ia sudah masuk balik Keluarnya darah hate Bukan disebabkan oleh penyakit Atau proses persalinan Melainkan Merupakan sunnatullah Perempuan biasanya Mengalami hate Paling cepat Pada usia 9 tahun Dengan hitungan tahun Kolmariyah Atau hijriyah Kemudian yang keempat Yakni Ihtilam Atau keluar air mani Apabila Anak perempuan Telah mencapai umur 9 tahun Atau mengalami Ihtilam Atau mimpi basah Hingga keluar mani Ia dianggap telah balik Apabila ia mengalami Mimpi basah tersebut Sebelum usia 9 tahun Maka belum dikatakan Sebagai balik Nah Dari keempat tanda tersebut Tanda yang paling menentukan Bahwa Seorang Perempuan telah mencapai Masa balik Adalah Ketika ia telah mengalami Hate Atau menstruasi Jadi Hate Bagi anak perempuan Merupakan Tanda yang paling dominan Untuk memastikan bahwa Perempuan telah dewasa Atas hal tersebut Anak perempuan Sudah mulai diberikan Kewajiban-kewajiban Yang harus dilaksanakan Terkait dengan Ibadah Seperti Kewajiban sholat Puasa Ramadan Haji bagi yang mampu Dan lain sebagainya Nah Kini tugas kalian adalah Kerjakan soal Hot Yang ada di halaman 29 Dua soal Yang ada di bawah Terima kasih Selamat mengerjakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan